Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masih di dalam kajian kisah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Yang sudah melangkah di episode ketiga Para sahabatku Di episode sebelumnya Nabi Muhammad SAW Yang menaiki burak Bersama malaikat Jibril Melewati segerombolan kaum Yang sehari menanam Sehari panen Dan setelah itu Mereka melanjutkan perjalanan kembali Sampai akhirnya Nabi Muhammad Mencium bau semerba Yang sangat harum Nabi bertanya kepada Jibril Wahai Jibril Bau apa ini kok wangi sekali Jibril menjawab Wahai Nabi Allah Ini adalah bau Wanginya Masyidah Beserta para anak-anaknya Para sahabatku Masyidah Adalah Salah satu asisten Rumah tangganya Fir'aun Yang diam-diam Beriman kepada Allah Dan Nabi Musa AS Di kala itu Dia sedang Menyisir Rambutnya Anak perempuan Fir'aun Tiba-tiba Sisirnya jatuh Dan Masyidah ini Mengucap dengan sepontan Bismillah Dengan nama Allah Celakalah Fir'aun Anak perempuan Fir'aun Yang mendengarkan Ucapan Masyidah ini Berkata Hei Apakah kau punya Tuhan Selain ayahku Ya Jawab Masyidah Akan kulaporkan kau Kepada ayahku Tegas putrinya Fir'aun Sambil berlari keluar Melaporkan apa yang terjadi Kepada ayahnya Raja Fir'aun Kemudian akhirnya Masyidah dihadapkan Kepada Fir'aun Fir'aun berkata Apakah kau punya Tuhan Selain aku Ya jelas Jawab Masyidah Tuhanku dan Tuhanmu Adalah Allah SWT Fir'aun lalu Menghadirkan suaminya Yang pekerjaannya adalah Satpam Atau penjaga Di istananya Fir'aun Juga dihadirkan Anak-anaknya Masyidah Salah satunya Anaknya yang masih bayi Fir'aun menyuruh Suami dan anak-anaknya Merayu Masyidah Agar dia kembali Mengakui Tuhan Fir'aun Akan tetapi Fir'aun semakin terkejut Karena mengetahui bahwa Suami dan anak-anaknya Ternyata juga orang yang beriman Kepada Allah Dan Nabi Musa Alayhi Salam Fir'aun semakin kalap Dan mengancam Mau membunuh mereka Masyidah berkata Aku tidak takut Kalau kau mau membunuh kami Eksekusinya Jadikanlah di dalam satu tempat Oke Akan kuturuti kemauanmu Jawab Fir'aun Fir'aun Lalu kemudian menyiapkan Patung sapi yang sangat besar Yang terbuat dari tembaga Yang di dalamnya Terdapat ruangan Yang bisa diisi oleh beberapa orang Dan patung sapi itu Kemudian dibakar dengan api Fir'aun Kemudian menyuruh pengawalnya Untuk melemparkan Masyidah dan keluarganya Satu persatu Orang pertama yang dimasukkan Kedalam patung sapi panggang Itu adalah suaminya Kemudian anak-anaknya Yang besar Hingga Sampai yang terakhir Tinggal Masyidah Bersama anaknya Yang masih bayi Secara ajaib Anak Masyidah ini Yang masih bayi Itu kemudian berkata Wahai ibu Janganlah takut Sungguh engkau Berada di atas kebenaran Bayi Masyidah yang bisa Berbicara ini Mempertegas keimanan dia Agar Memegang teguh keimanannya Walau nyawa menjadi taruhannya Masyidah bersama keluarganya Akhirnya dipanggang hidup-hidup Di dalam Patung sapi tembaga Yang sangat panas Demi menjaga keimanannya Sampai jasadnya Atau ruhnya Tercium Sangat harum Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ketika Isra Para sahabatku Berkata para ulama Di dunia ini Ada empat bayi Yang diberikan kekuasaan Allah Bisa berbicara Yang pertama Bayi saksinya Nabi Yusuf Seperti di dalam firman Allah Surat Yusuf ayat 26 Dia Yusuf berkata Dia yang menggodaku Dan merayu diriku Seorang saksi dari keluarga Perempuan itu Memberikan kesaksian Menurut riwayat dari para ulama Fassirin Saksi itu adalah Seorang bayi Yang masih digendong Jika baju gamisnya Koyak di bagian depan Kata bayi itu Maka perempuan itu benar Dan dia Yusuf Termasuk orang yang dusta Yang kedua Bayi saksinya Jurej Kisahnya mungkin akan kami tayangkan Di video selanjutnya Yang ketiga Bayinya Masyidah Yang telah kami ceritakan Yang keempat Bayinya Isa bin Maryam Seperti di dalam firman Allah Fasyarat ilaihi Kalu kaifanu Kandlimu mankana Fil mahlis Maka dia Maryam Menunjuk pada anaknya Mereka para kaum berkata Bagaimana kami akan berbicara Dengan anak kecil Yang masih dalam ayunan Dia Isa Yang masih bayi Baru lahir berkata Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Dia memberiku kitab Injil Dan dia menjadikan aku seorang nabi Surah Maryam ayat 29 sampai 30 Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Bahkan menurut sebagian para ulama Di antaranya Limam Jalaluddin As-Suyuti Bukan ada empat Akan tetapi Ditambah tujuh Totalnya ada 11 bayi ajaib Yang diberikan kekuasaan oleh Allah Bisa berbicara Dan ternyata para sahabatku Yang kelima ini adalah Bayi baginda nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam kitab Khosais Riwayat dari Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di awal kelahirannya Beliau langsung mengucap Allahu Akbar kabirau Walhamdulillahi kathirau Wasubhanallahi mukratau wa asila Juga ada riwayat lain Ketika nabi masih bayi Dan sedang bersin Beliau bertahmid kepada Allah Lalu para malaikat menjawab tahmid beliau Dan kemudian nabi menjawab tahmid para malaikat Padahal nabi masih bayi Yang keenam adalah bayinya nabi Yahya bin Zakaria alaihi wasallam Saat itu beliau berumur 13 bulan Satu tahun punjul satu bulan Dan di saat nabi Isa lahir ke dunia tanpa melalui perantara bapak Nabi Yahya bayi langsung bersaksi Ashadu annaka abdullah wa rasul Aku bersaksi Sungguh engkau putra Maryam Hamba Allah dan putusannya Dan perkataan nabi Yahya ini disaksikan oleh nabi Zakaria alaihi wasallam Ayahnya Sehingga beliau terburu-buru membawa bayi nabi Yahya ke luar rumah Tapi sayang disayang Di luar rumah tak ada seorang pun alias sepi Terus yang ketujuh bayinya nabi Ibrahim alaihi wasallam Diriwayatkan saat beliau lahir Bayi nabi Ibrahim ini langsung berdiri Bahkan langsung berdiri dan mengucapkan La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Alhamdulillahilladzi hadanatihara Dan suara bayi nabi Ibrahim kecil terdengar Sampai ke penjuru barat dan timur Hingga beberapa hewan juga mendengarnya Yang kedelapan adalah bayinya Maryam alaihi wasallam Ibunya nabi Isa Ketika itu nabi Zakaria mengasuh Dewi Maryam Yang waktu itu umurnya kurang dari dua tahun Seperti di dalam firman Allah Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik Dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria Setiap kali Zakaria masuk menemui mihrab Kamar khusus ibadah Dia dapati makanan di sisinya Dia berkata Wahai Maryam dari mana ini engkau beroleh Dia Maryam Saat itu masih kecil menjawab Itu dari Allah Sesungguhnya Allah memberi rezeki Kepada siapa yang dia kehendaki Tanpa perhitungan Para sahabatku yang kesembilan Adalah bayinya ashabul ukhdud Akan kami ceritakan mungkin di video selanjutnya Yang kesepuluh bayi berkahnya tanah yaman Seperti yang diceritakan oleh nabi di dalam hadisnya Yang kesebelas bayi yang menjadi saksi bagi buddha perempuan Para sahabatku sekalian Demikian dulu Kisah Perjalanan nabi isra dan mihraj Dan akan kita lanjutkan ke episode mendatang Wallahu'alam bersawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!